selamat siang semuanya kami dari tim platform online school pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempresentasikan aplikasi yang sudah kita buat selama 5 hari ini dan terima kasih juga kepada hiring partner yang sudah menyisakan waktunya untuk mengikuti graduation ini di platform online ini kita ada 3 anggota yaitu saya sendiri Andri Yudianto background pendidikan dedikati teknik komputer disini sebagai full stack developer dan banyak mengerjakan di server saya ya perkenalkan nama saya Egy Fazri background pendidikan saya ilmu hubungan internasional pada proyek platform online school ini role saya itu sebagai full stack developer in charge untuk server dan juga mobile apps klien terima kasih perkenalkan nama saya Andriy Aditya role saya disini background saya itu lulusan teknik komputer jaringan role saya disini sebagai full stack developer dan berwarna untuk mengerjakan website-nya untuk teacher site kenapa sih kita membuat aplikasi ini alasannya sederhana di masa pandemi ini kan banyak adik-adik SD belajar dari rumah dan kita berinisiatif untuk membuat aplikasi untuk kejembatan antara guru dan siswa itu dimana guru bisa memberikan soal online dan siswanya juga bisa mengaksesnya secara online juga sebelum mendemokan aplikasi ini kita akan coba men testing dulu aplikasi apakah sudah berjalan dengan semestinya atau belum dan tes menunjukkan 95,67% dari 51 tes yang kita lakukan itu menandakan bahwa aplikasi kita sudah berjalan dengan baik untuk teacher site ini kita akan pertama ditampilkan untuk halaman login disini kita membutuhkan email dan juga password untuk verifikasi datanya setelah kita melakukan login kita akan ditampilkan halaman dashboard pada halaman dashboard ini kita akan ditampilkan list-list student siapa aja yang terdaftar pada aplikasi ini dimana kita sebagai guru sebagai wali murid mereka selanjutnya kita akan masuk ke halaman design design ini merupakan list-list dari mata pelajaran yang ada pada platform ini selanjutnya kita akan masuk ke halaman course pada halaman course ini kita akan ditampilkan list materi apa saja yang ada pada aplikasi ini dimana merupakan materi dari bagian mata pelajaran yang ada pada sebelumnya selanjutnya kita akan masuk ke halaman quiz dimana quiz ini nantinya yang akan kita buat yang akan nanti dikerjakan oleh student berikutnya kita masuk ke add quiz disini kita akan coba melakukan membuatan quiz misalnya kita masukkan quiz ini judul dari quiznya ini quiz selanjutnya kita akan memilih list name dimana quiz ini merupakan bagian dari mata pelajaran apa dan juga dari course apa misalnya disini lalu selanjutnya kita akan melakukan add quiz maka akan ditampilkan halaman questionnya dimana kita akan menginput pertanyaannya juga beserta jawabannya kita masukkan disini kita akan menginput pilihan gandanya selanjutnya kita akan memilih jawaban dari pilihan ganda yang kita masukkan sebelumnya kita add question jika dirasa sudah cukup kita akan klik finish maka akan muncul quiz yang sebelumnya kita tambahkan disini pada intinya apa yang sudah tadi feature input di website itu bisa langsung diakses ataupun dilihat oleh student melalui mobile atau gadget mereka masing-masing disini bisa kita lihat list apa aja yang tadi guru kita atau wali kelas kita input di aplikasi ini karena tadi guru tersebut sudah menginput quiz untuk WPKN bisa kita lihat disini materinya sudah terupdate ada kursus kebangsaan dan juga disini kita bisa langsung akses materi apa yang bisa kita baca dari materi kebangsaan ini dan juga bisa langsung taking quiz dengan mengklik tombol ini lalu kita langsung diantarkan ke screen question dimana kita bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah di inputkan oleh guru kita bila selesai kita bisa langsung klik finish atau bila ada pertanyaan lebih dari satu bisa langsung di next karena tadi kita udah taking quiz kita bisa langsung lihat hasil dari quiz kita ini terrecord di page rapot ini jadi selain kita dapat hasil evaluasi kita dalam quiz tersebut kita juga bisa lihat si guru itu ngasih message ke kita apa dalam pembelajaran kita selama di sekolah atau di online school ini guru bisa kita bisa lihat guru itu ngasih pesan apa kepada kita di di kolom ini selanjutnya ada workflow dari aplikasi yang kita buat ini dimana untuk pertama itu teacher bisa meng-input seperti mata pelajaran materi dan juga soal quiz-quiz yang diberikan lalu setelah meng-input data tersebut akan masuk ke server dimana nantinya akan ditampilkan pada mobile app yang akan student buka dimana student bisa melihat mata pelajaran materi dan juga mengerjakan quiz-quiz yang sebelumnya sudah di-input oleh si teacher tersebut setelah melakukan quiz data tersebut masuk ke server kembali dan juga nanti akan bisa dilihat oleh teacher tersebut dimana bisa jadi bahan evaluasi gimana progress si anak tersebut belajar di sekolah selanjutnya step-step yang kita pakai di sisi backend ada SQLite dan Postgres SQL dan ada Node.js Express Jazz kemudian ada di autentikasi ada JSON Web Token dan di bagian mobile app kita menggunakan react native beserta local state-nya menggunakan Redux dan terus di bagian desktop app kita menggunakan Vue.js dan Bootstrap sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih selamat menikmati Terima kasih.